Dikabarkan sakit parah, ternyata ini alasan tubuh Alisa Subandonos makin kurus. Terima kasih telah menonton! Dia dicurigai mengidap penyakit parah hingga terus menerima komentar julid karena terlihat semakin kurus. Wanita yang akrab disapa Ica itu tak menampik jika berat badannya mengalami penurunan. Namun itu bukan perkara besar karena yang terpenting adalah kesehatan badannya. Sempat puasa juga jadi turun berat badannya ujar Ica seperti dikutip dari suara.com. Sebenarnya bukan menjaga berat badan, masalah berat badan yang penting sehat sambung istri Dude Harlino tersebut. Ica juga mengatakan bahwa berat badannya sempat naik setelah menjalani persalinan. Tapi kemarin agak naik setelah melahirkan paparnya. Mendengar hal ini, Dude Harlino lantas melayangkan protes. Suaminya nggak dikomentarin juga padahal diet ujarnya sambil tertawa. Meski begitu, bintang senetron Intan ini memastikan bahwa istrinya dalam kondisi yang prima. Ica keadaannya masih baik tadi dalam acara makan daging tandasnya. Dalam kesempatan berbeda, Ica dan Dude sempat memberi tanggapan santai terkait akan hal ini. Alih-alih marah keduanya justru tertawa saat membaca komentar julid tentang beberapa badan Ica. Berat... Beberapa komentar terakhir di postingan Instagram tuh bilang gini. Wah Ica katanya kurus ada berita dan lain sebagainya. Rame banget itu tuh, serulah pokoknya kata Dude seperti dikutip dari Instagram at Ica Subandono. Seru banget sampai pada nanyain semua Saud Ica sambil tertawa. Ya kita baca sih ketawa-ketawa aja Saud Dude kemudian. Tak hanya itu sebab Dude juga menanggapinya secara positif. Tapi nggak apa-apa intinya ini adalah perhatian. Ya kita bilang terima kasih juga buat teman-teman semua. Cuma lucunya kalau kakak adalah begitu banyak yang nanya terus lihat. Oh Ica disana lagi makan lagi angkat-angkat barbel. Pungkasnya sambil terkekeh. Menyesali semua perbuatannya kepada Alisa Subandono. Dude Harlino hanya bisa menangis. Sikap Dude Harlino memang kini menjadi serotan warganet. Pasalnya istrinya Alisa Subandono yang sedang sakit kini kabar mirin tentangnya terungkap sudah. Hingga para sahabat terdekatnya pun menasihatinya atas perlakuan buruknya terhadap Alisa. Kabar tersebut beredar di media sosial seperti yang diunggah oleh kanal Youtube Tawir Celebrity. Dude Harlino kini tak tidur saat semua mengenai dirinya dikuliti habis oleh sang sahabat. Perbuatannya terbongkar, Dude Harlino ketakutan hingga minta maaf ke Alisa Subandono. Ujian narrator seperti dikutip suara dan pasar. Diketahui Dude Harlino dan Alisa Subandono telah mempunyai dua anak dan perjalanan cinta mereka sudah berjalan selama 9 tahun. Kini nyaris akan sirna semuanya begitu saja dikarenakan isu miring yang menimpat keluarga mereka. Sejarah khusus terungkap perbuatan Dude Harlino yang kini disesalinya. Benarkah isu miring tersebut? Pada kanal Youtube Tawir Celebrity tersebut, video bir durasi 3 menit 49 detik ini telah ditonton sebanyak 1460 kali ini. Telah ditonton oleh pengguna Youtube. Setelah dilakukan penelusuran kabar mengenai perlakuan Dude Harlino kepada Alisa, tidaklah benar. Seperti dikutip dari laman Hobbs.id, Dude memberikan respon atas segala isu yang menimpa rumah tangganya. Semua respon, semua komen itu bagian dari perhatian dan kasih sayang penggemar. Kalau memang itu jadi masukan yang baik, ya kita akan berusaha lebih baik itu ya. Imbuh Dude Harlino. Maka dengan pernyataan resmi dari Dude Harlino tersebut dapat disimpulkan bahwa kabar yang diunggah oleh kanal Youtube Tawir Celebrity tidaklah benar. Baik pada judul, konten maupun thumbnail yang menarik perhatian warganet. Sehingga pemberitaan tersebut hanyalah hoax atau palsu. Pesan terakhir Alisa Subandono saat nanti sudah ada, katakan pada Dude Harlino. Alisa Subandono menjadi sorotan karena terus dikabarkan sakit parah. Kabar itu bermula dari kecurigaan netizen terhadap tubusan aktris yang terlihat semakin kurus dari hari ke hari. Baru-baru ini bahkan beredar kabar jika wanita yang akan bisa Pak Ija telah menyampaikan pesan terakhirnya kepada sang suami dan juga kedua anak mereka. Informasi tersebut disebarkan oleh salah satu penali Youtube yakni Sensasi Select. Dalam sebuah video berjudul, pesan terakhir Alisa Subandono saat nanti sudah tak ada, katakan pada Dude Harlino. Video ini sendiri telah ditonton lebih dari 4.000 kali sejak diunggah pada Sabtu kemarin. Lantas berkah klaim yang dibuat oleh pengunggah video tersebut. Dalam video berdurasi 3 menit 38 detik tersebut, narator lebih banyak membicarakan kondisi tubuh Alisa Subandono yang terlihat semakin kurus. Narator kemudian berbicara tentang hubungan Alisa dan Dude yang dikenal adem ayem dan jauh dari kabar miring. Namun narator tiba-tiba berkata, penampilan Alisa Subandono yang tak terhabis Pak Ija ini selalu tampak cantik dengan raut muka yang tampak segar dan berseri-seri. Berbeda dengan penampilannya yang sekarang dengan menggunakan hijab, Alisa Subandono tampak kurus ring bahkan raut mukanya tampak lebih tua dan juga pucat. Sambung narator. Selain itu narator juga mengungkap tanggapan Alisa Subandono soal penampilannya yang menciat di bawah pipir warganet. Ia pun menegaskan jika hal yang menyebabkan dirinya menjadi kurus karena kesibukannya kini menguruskan dua buah hatinya, tanggas narator. Untuk mendukung klaimnya, narator menyertakan suatu Alisa Subandono, Dude Armino, dan kedua putra mereka yang lucu. Meski terus dikabarkan sakrit, Alisa Subandono berada dalam kondisi yang prima. Ia tidak meneritapnya kekara hingga memintalkan sampah yur untuk keluarga krip cinta. Wanita kelahiran 1999 itu bahkan masih aktif di Instagram dengan mengumpul postingan makhluk story Kimi Ketawis di akur Instagramnya. Dengan demikian, video unggang serisasi saat di atas tidak berguna dan di atas dikategorikan sebagai konten menyesatkan akun Hoax. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!